Intro Hey guys, kembali lagi dengan Bang Kermainan Hari ini kita mau melanjutkan review kita tentang sebuah diecast tank buatan Dragon Armor dengan skala 1 banding 72 ini melanjutkan yang kemarin kita sudah review sebuah jack panther yang ini adalah seri-seri awal dari Dragon Armor diecast yang keluar dari tahun 2003 ya guys jadi kalau kemarin yang sudah kita review adalah yang Dragon Armor yang 600006 jack panther dari Panzerjäger Abdelung 559 nah sekarang yang akan kita review hari ini adalah sebuah jack panther yang dipakai oleh Panzer Lear Division ini adalah dengan kodenya 600007 nah itu adalah jack panther anyway sebelum kita mulai saya mau memberitahu dulu untuk semua teman-teman yang baru join dengan channel saya dan baru melihat video saya kalian bisa mengecek dari untuk semua Dragon Armor diecast tank yang sudah saya pernah review dari playlist saya dengan nama Dragon Armor diecast tank ini kalian nanti di scroll dari atas sampai bawah nah itu akan memperlihatkan beberapa video yang sudah saya review sebelumnya ya guys jadi yang paling terakhir kemarin ada dari seri Neo Dragon Armor itu yang paling baru yang mereview ada Sherman sama Halftrack nah yang kemarin yang terakhir kita review adalah sebuah Dragon Armor Jack Panther ini yang seri-seri awalnya awal koleksi Dragon Armor ya guys anyway tanpa berlama-lama mari kita lihat ini dusnya seperti ini guys ini Jack Panther Dragon Armor Panzer Lear Division lokasi di Hungaria eh pada musim spring 1945 jadi ini sudah tahun-tahun sudah bulan-bulan akhir perang ya guys ini adalah Sondekabasuk 173 Jack Panther Late Production kalau yang kemarin yang kita review 600006 itu adalah yang Early Production ya guys tapi kalau yang 6007 ini adalah Late Production oke nanti kita akan memperlihatkan juga bedanya yang Early dan Late seperti apa nah tanpa berlama-lama kita akan buka ya ini sama seperti yang 600006 nya kemarin kita sudah review eh adalah koleksi awal dari Dragon Armor dan saya lumayan ketinggalan ya waktu itu ya jadi saya tidak sempat membeli dan belakangan ini saya baru beli lagi jadi ini modelnya sudah berumur kurang lebih kalau dia rilis tahun 2003 sudah 20 tahun nih guys untuk tahun ini anyway seperti biasa Dragon Armor memberikan base warna hitam dengan modelnya di screw di bawah lalu sebuah acrylic top yang keras nah ini seperti ini guys oke guys ini adalah modelnya setelah kita keluarkan dari box sebuah Jack Panther Late Production ini seperti kalian tahu dia base-nya dari Panther G ya guys oh ternyata yang ini bisa elevasi naik turun kalau yang kemarin yang 600006 itu nggak bisa nah ini menggunakan warna dasarnya seperti hijau tapi abu-abu gitu ya dan ini sangat minimalis ya guys tidak ada camo dan warnanya cuma plain hijau grayish green gitu lalu ini ada weatheringnya juga nah ini yang saya suka dari produk awal-awalnya Dragon Armor ya guys jadi dulu yang awal-awal produknya itu banyak kan mereka ada di weathered sama di apa di kotor-kotorin gitu ya jadi ada kalau kalian lihat nih ada weathered gitu ada warnanya ini ada kotor-kotor ya ada warnanya coklat di paint-nya tuh dengan cukup baik ya dengan warna matte dan ada belang-belang kotor gitu sampai ke wheel bawahnya juga kalian lihat tuh kotor ya ada kotor-kotornya nah ini depannya juga begitu jadi warnanya tuh tidak pure seperti hijau ya hijau total tapi kalian lihat tuh ada kuning-kuningnya gitu nah itu kerennya zaman dulu seperti itu guys tuh warnanya keren ya walaupun ini cuma day case skala 1 mending 72 tapi untuk soal detail dia tidak kalah ya 172 ini termasuk top ya Dragon-nya nah dia seperti itu guys nah ini seperti yang saya sudah bilang sebelumnya kita akan melihat perbedaannya yang late ini dengan yang early ya kalau yang late ini dia menggunakan two-piece gun mantlet ya guys jadi kalau yang duluan itu mereka menggunakan yang one-piece jadi kalau yang ini nih bisa dicopot ya kelihatan tuh ada bautnya jadi yang ini dari two-block kalau yang itu mono-block nah terus ada machine gun disitu lalu untuk viewing port-nya disini ada cuma satu ya kalau yang early production kemarin ada dua lalu untuk tooling-nya kalau kemarin tuh ada yang external casing disini disini dipindah ya guys nah ini dipindah kesini guys kalau yang kemarin yang early tuh dia ada letaknya disamping nah terus juga muffler belakangnya sudah ditutup ya kalau yang kemarin knelpot belakangnya tuh mufflernya terbuka ya lalu nah ini seperti mirip seperti yang panther kalau yang panther G ada cooling fan eh heater ya ini untuk heaternya itu lebih raised gitu fannya kalau yang early production dia tidak raised tapi seperti ini CPR nanti kita akan bandingkan ya guys nah ini keren ya kalau untuk detail sih gak kalah deh nah dia menggunakan balkan cross di dua sisi kiri kanan ada balkan cross dengan dengan hole number-nya 320 oke dia seperti itu guys nah kita akan coba bandingkan dengan si early kalian lihat ya bedanya untuk new port-nya disini vision-nya ada yang ini ada dua kalau yang ini ada satu kalau untuk gun mantlet-nya yang ini polosan kalau yang ini ada seperti bolt-nya ada nuts-nuts-nya disitu terus di samping kalian lihat tuh ini ada casing-nya disini kalau yang disini udah gak ada dia pindah ke belakang situ nah kita lihat belakangnya tuh muffler-nya ini tuh buka yang paling early ya kalau ini ada tutupannya juga yang tadi ekstra heater-nya disini ini lebih tinggi yang ini CPR nah itu doang space kelihatan ya dia lebih tinggi ya oh ya ada satu perbedaan lagi untuk sebuah jack panther early sama late ya dari cannon yang dipakainya ya guys jadi kalau yang pada early version itu dia menggunakan one piece dia menggunakan one piece pack 43 gun ya guys jadi menggunakan senjata anti-tank gun yang dipakai oleh pack ya nah kalau yang ini yang dipakai oleh late production dia menggunakan two piece camfwagen cannon 43 ya guys jadi beda kalau yang ini tadi ya senjata pack ya ini senjata camfwagen cannon nah gitu guys kalau yang camfwagen cannon ini biasa dipakai pada itu ya pada tiger 2 ya guys jadi begitu guys kalau perbedaannya yang early production jack panther dan yang late oh iya ini untuk warna rodanya beda ya kalau ini seperti mengkilap seperti gunmetal kalau ini lebih hitam ya tapi dua-duanya cakep nah kalau kalian lihat begini kalian suka yang mana apakah yang 600006 atau yang 600007 dua-duanya sama jack panther cuma beda version oke guys begitu saja review dari saya mengenai jack panther dragon armor ini nanti jangan lupa setelah review ini selesai saya biasa memberikan zoom detail ya jadi saya akan menzoom dia dari berbagai sisi dari depan, belakang atas, bawah eh atas dan kiri kanan semua sisi akan saya videokan nanti kalian lihat video ini sampai habis dan kalian lihat apakah model ini cukup bagus dan menemui ekspektasi kalian anyway thanks guys kalau kalian yang belum subscribe ke channel saya silahkan kalian subscribe ke channel saya di Bangker Mainan dan supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya yang mereview dikasih tank maupun statue action figure mainan-mainan anak perempuan maupun militer ya oke guys begitu saja sampai bertemu lagi di dalam kesempatan see you later bye selamat menikmati 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 selamat menikmati